Langkah pertama, masuk ke Unai Online System. Dengan cara membuka browser kalian, dalam kolom pencarian, masukkan URL Online System Unai yaitu online.unai.edu. Kemudian klik Enter, masukkan NIM yang telah diberikan, masukkan Password, dan klik tombol Login. Ketika Anda telah masuk ke dalam halaman pertama Online System Unai, langkah kedua adalah cek status pendaftaran. Klik menu pendaftaran. Perhatikan pada bagian status pendaftaran, apakah Anda telah menyelesaikan langkah 0 sampai langkah 3, maka Anda akan masuk ke dalam permohonan pendaftaran. Klik tombol Permohonan Pendaftaran, dan Anda akan masuk ke dalam langkah 3A, Penuhonan Pendaftaran untuk Insight. Pada bagian status tinggal, klik Insight, masukkan jenis kamar, dan masukkan jumlah SKS yang akan diambil. Kemudian tekan tombol Hitung Biaya Perkuliahan. Maka akan muncul total biaya yang harus dibayar. Perhatikan pada bagian sisa yang harus dibayar, kemudian lakukanlah pembayaran untuk masuk ke tahap selanjutnya. Ketika Anda telah melakukan pembayaran, maka perhatikan pada dua checkbox berikut, klik centang, dan klik tombol Simpan. Kemudian klik tombol OK. Maka pada halaman ini, Anda akan diminta untuk memprint Clearance Slip. Ketika Anda klik tombol Print Clearance Slip, Anda telah mendapatkan nomor CS, dan Anda bisa masuk ke dalam langkah berikutnya, yaitu Pilih Kamar. Pada bagian Pilih Kamar, pilihlah kamar ini yang ingin Anda pilih, kemudian tekan tombol Pilih Kamar, dan tekan tombol Ya. Setelah berhasil, Anda akan masuk ke dalam langkah 3B, Permohonan Pendaftaran Untuk Outside. Jika Anda memilih untuk tinggal di luar, maka pada bagian Permohonan Pendaftaran, klik tombol Outside, masukkan jumlah SKS yang akan diambil, kemudian klik tombol Hitung Biaya Perkuliahan. Sama seperti Pendaftaran Insight, perhatikan sisa yang harus dibayar, lakukanlah pembayaran, kemudian pada bagian ini, Anda akan diminta untuk mendownload surat pernyataan tinggal dengan orang tua. File berikut ini haruslah Anda print, dan ditanda tangani oleh orang tua Anda, seperti pada gambar berikut ini. Setelah ditanda tangani, maka harus Anda scan, kemudian disimpan di laptop atau komputer kalian, dan klik tombol Choose File untuk memilih file yang telah disekan tadi. Setelah itu, jentang pada bagian tersebut, dan klik tombol Simpan. Klik tombol OK. Pada bagian ini, Anda akan diminta untuk Print Clearance Sleep, klik tombol Print Clearance Sleep, maka Anda telah mendapatkan nomor Clearance Sleep Anda, dan masuk ke tahap selanjutnya. Untuk Outside, pilih pada bagian status pendaftaran, dan tunggulah konfirmasi dari bagian kemahasiswaan. Jika telah disetujui oleh kemahasiswaan, maka pada bagian status pendaftaran Anda, di langkah kedua, akan seperti pada gambar berikut ini, atau berwarna hijau. Maka Anda bisa masuk ke dalam tahap berikutnya, yaitu Pesan Mata Kuliah. Pada langkah ini, perhatikan pada menu Pesan Mata Kuliah, klik Pesan Mata Kuliah. Pada bagian ini, perhatikan nama mata kuliah yang ingin Anda pilih, jentang semua mata kuliah yang ingin Anda pesan, dan juga perhatikan SKS Maksimum. Anda tidak bisa memusahkan mata kuliah melebihi SKS Maksimum. Jika sudah memilih mata kuliah, klik tombol Pesan Mata Kuliah. Jika sudah, maka di sini akan muncul nama mata kuliah yang dipesan, dan klik tombol Pesan Kelas. Klik tombol Pesan Kelas, dan kelas sudah dipesan, dan tinggal menunggu konfirmasi dari Dekan Kaprodi. Untuk membatalkan kelas yang Anda pesan, Anda tinggal mencetang kelas yang ingin dibatalkan, dan klik tombol Batalkan Permohonan Mata Kuliah. Untuk menambahkan, Anda tinggal pilih mata kuliah, centang, dan klik tombol Pesan Mata Kuliah. Langkah selanjutnya adalah cek mata kuliah yang telah disetujui oleh Dekan Kaprodi. Klik tombol Mata Kuliah yang telah disetujui, maka pada halaman ini, Anda akan melihat mata kuliah yang telah disetujui ada link model dan juga enrollment key. Pada langkah ini, proses pendaftaran telah selesai, dan selamat mengikuti kegiatan perkuliahan. Terima kasih telah menonton!